Apakah kamu pernah merasakan kehangatan dan kedamaian ketika dirimu tengah berada di dekat seseorang yang memiliki energi positif seseorang yang membuat batinmu menjadi lebih tenang dan juga ada daya yang tarik tersendiri dimana hati dan jiwamu secara tiba-tiba ingin sekali mendekat kepada sang pencipta sebelum lanjut menyimak video ini agar energi spiritual ini terus tersambung dan terus berkembang tinggalkan jejak kalimat salawat di kolom komentar insyaallah ini sebagai tanda bahwa jiwa kita akan terus terhubung pada energi spiritualitas bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Para guru sufi mereka sudah seringkali menekankan dan memperingatkan kepada kita semua betapa pentingnya menjaga hati kita daripada sesuatu selain Allah ternyata efek nyata dan mungkin sangat unik jarang sekali kita menyadari bahwa dengan selalu menjaga hati kita sesuai dengan arahan para guru spiritualitas secara tidak langsung akan menguatkan getaran energi spiritual kita ke arah yang lebih positif sehingga siapapun yang berdekatan dengan kita maka jiwa-jiwa mereka akan menjadi lebih tenang namun sayangnya tidak juga kepada semua orang yang dapat menyadari bahwa akan adanya getaran energi spiritual ini walaupun kita sudah seringkali berinteraksi dengan mereka hal ini dapat saja terjadi karena disebabkan hati mereka yang terlalu kotor sehingga pancaran aura positif yang ada di sekitar dirinya tidak mampu ia rasakan dengan sempurna karena tertutupi oleh karat-karat yang menutupi mata hatinya dan orang semacam ini ialah mereka yang paling sulit ditunjukkan jalan kebenaran banyak orang yang tanpa ia sadari memiliki aura energi positif yang tinggi dan mereka adalah orang-orang yang tulus yang memiliki aura yang terang sehingga membuat siapapun yang berdekatan dengannya akan merasa seperti berada di tengah-tengah suatu keindahan spiritual yang sulit dijelaskan dengan kata-kata pada saat bertemu dengan orang-orang tersebut semua perbedaan atau masalah di dunia ini terasa hilang dan kita bisa merasakan persatuan dari sisi kemanusiaan yang begitu sangat kuatnya intinya kamu akan merasakan betapa nyamannya jika dirimu berada di dekat mereka pancaran aura energi positif yang tinggi memang menjadi salah satu tanda yang membedakan antara kekasih Allah dengan orang yang biasa-biasa saja dan orang-orang yang memiliki energi positif yang tinggi itu mampu memancarkan daya tarik magnetis yang bisa membuat orang di sekitarnya tiba-tiba saja menjadi lebih sadar bahwa kehidupannya pada saat ini adalah sebuah amanah yang harus ia tunaikan jika ia masih berada di tingkat syariat maka secara tiba-tiba saja di dalam lubuk kandinya rasanya ingin sekali melaksanakan ibadah syariat yang selama ini seringkali terabaikan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan energi positif yang ada di dalam diri kita dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tafakur meditasi latihan pernafasan secara lutit hal ini bisa membantu menyehatkan pikiran dan tubuh kita yang dapat meningkatkan energi positif yang ada di dalam diri kita nah ini ada beberapa tanda jika kamu telah memiliki energi positif dalam dirimu pertama kamu menjadi lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai macam masalah orang dengan aura positif memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi yang sulit kamu tidak mudah panik ataupun stres ketika dirimu dihadapkan berbagai macam masalah sebaliknya kamu mendekati setiap tantangan dengan bijaksana dan lebih tenang dan ketenangan ini memungkinkan dirimu untuk berpikir lebih jernih dan menemukan solusi yang paling tepat sikap tenang ini juga akan membantu dirimu agar dapat menjaga emosi menjadi tetap stabil yang pada akhirnya akan menciptakan suasana yang lebih damai di sekitar dirimu tanda yang kedua kamu telah mempunyai keterampilan untuk mengelola emosi dengan lebih baik kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik adalah ciri khas yang kamu miliki bila kamu telah memiliki aura positif karena kamu akan dapat memahami perasaan dirimu sendiri dan mampu untuk mengendalikannya dengan lebih bijaksana ini berarti kamu tidak mudah terbawa oleh perasaan negatif seperti marah ataupun bersedih tetapi kamu mampu mengarahkan energi mereka ke arah yang lebih positif keterampilan ini akan membantu mereka tetap seimbang secara emosional dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain ketiga kamu bisa meredakan stres dengan cara yang sehat stres adalah bagian dari kehidupan tetapi jika kamu telah memiliki aura hidup yang positif kamu akan tahu bagaimana meredakannya dengan cara yang sehat kamu mungkin memilih untuk berolahraga bermeditasi bermeditasi bertapakur ataupun latihan pernafasan dan menghabiskan waktu di alam bebas sebagai salah satu cara untuk melepaskan stres karena dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental kamu akan dapat menjaga kesejahteraan dirimu agar tetap bahagia keempat memiliki rasa empati yang tinggi dan murah hati orang yang memiliki aura positif akan memiliki rasa empati yang tinggi dan juga murah hati terhadap orang lain kamu akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan kepedulian yang tolos terhadap perasaan dan kebutuhan dari orang lain sikap seperti ini akan membantu mereka membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung ketika orang lain merasa didengarkan dan dihargai mereka juga akan merasakan energi positif yang sama menciptakan lingkaran kebahagiaan yang saling menguntungkan kelima mempunyai kesadaran diri yang positif orang yang kualitas kesadarannya tinggi yang lebih sering mengakses emosi-emosi yang memperdayakan bisa lebih tinggi level kebahagiaannya mereka jauh dari kemungkinan kesulitan finansial menjadi pengangguran serta melakukan tindakan kriminal kesadaran diri yang positif adalah ciri lain daripada orang yang memiliki aura positif dan kamu mampu mengenal diri mereka dengan lebih baik termasuk kekuatan dan kelemahan mereka dengan hadirnya kesadaran seperti ini kamu dapat merencanakan hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan menghargai bahwa mereka sendiri apa adanya dan menghargai diri mereka sendiri apa adanya kesadaran diri yang positif ini juga membuat dirimu menjadi lebih terbuka untuk terus belajar dan terus berkembang keenam memiliki rutinitas yang selaras dengan makna positif orang yang memiliki aura positif biasanya memiliki rutinitas yang mendukung kesejahteraan mereka mereka mungkin memulai hari-harinya dengan bertanggakur bermeditasi ataupun latihan bernafasan mengatur waktu untuk beristirahat dan menjaga kolam makan yang sehat rutinitas ini membantu dirimu untuk tetap menjaga energi dan fokus sepanjang hari dan terakhir termawan dan juga berbagi banyak hal yang baik sikap termawan dan juga berbagi adalah tanda orang yang memiliki aura positif kamu akan sangat senang bila kamu memberikan kepada orang lain baik itu dalam bentuk waktu pengetahuan ataupun dukungan finansial karena dirimu percaya bahwa berbagi adalah salah satu cara terbaik untuk menciptakan kebahagiaan baik itu bagi dirimu sendiri maupun orang lain dan sikap ini menciptakan hubungan yang erat dengan orang-orang di sekitar dirimu kesimpulannya energi positif yang tinggi adalah hal yang bisa kita peroleh dengan cara yang sederhana perhatikanlah segala hal di sekitar kita dan manfaatkanlah segala kesempatan untuk terus meningkatkan energi positif yang ada di dalam diri kita dengan energi positif yang kuat kita bisa menciptakan kebahagiaan dan persatuan yang begitu kuat di tengah kehidupan yang penuh dengan keragaman jangan ragu untuk terus meresapi kehangatan segera lakukan segala hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan energi yang ada di dalam diri kita siapa tahu kamu bisa menjadi orang yang mampu memancarkan daya tarik magnetis dan membantu orang lain dapat merasakan kehangatan seperti yang kamu peroleh sekianlah terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh